...terkait dengan apa yang terjadi di Kerawang kemarin. Tadi saya sudah sempat melakukan rapat juga secara virtual dengan ke-NPU Jawa Barat, ke-NPU Kerawang, dan kekasih. Dan sudah mendapatkan ke-NPU Jawa Barat tentang persoalannya dan juga perkembangan kasusnya. Nah, kita tahu bahwa kemarin ada pengerangan itu adalah satu pengaksian yang itu. Dan sejak kemarin sudah kita instruksikan kepada teman-teman Jawa Barat dan Kerawang khususnya untuk menempuh calon hudum mengenai soal ini. Dan alhamdulillah sekarang kepolisian sudah berproses. dan kami minta supaya setelah teridentifikasi pelaku-pelakunya akan segera ada tindakan hukum yang jelas dan besesik untuk mencegah agar masalah ini juga berlarut-larut yang memungkinkan menjelar menjadi masalah yang lebih besar. Karena kita tahu sekarang suasananya juga di bawah. Nah, ini memang agak problematis. Sehingga kalau ini tidak segera ada penyelesaian yang jelas, ini kita khawatir dengan potensi berkembangnya masalah ini secara lebih luas. Terkait dengan itu, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Mahatul Ulama menginstruksikan kepada seluruh jajaran Mahatul Ulama dan kepada khususnya jajaran GP Ansor dan Banser untuk menahan diri dan mempercayakan sepenuhnya kemanganan masalah ini kepada pihak kepolisian atau aparat hukum. Tidak boleh bertindak sendiri. Tidak boleh melakukan reaksi apapun. Semua harus berdisiplin untuk taat kepada hukum. Begitu juga kepada warga itu pada umumnya, saya menghimbau agar juga melakukan cooling down pada masa ini. Kita tahu ada kelompok-kelompok yang berbeda, yang bersebrangan dalam soal ini. Kami menghimbau kepada warga itu untuk mengingat persaudaraan diantara kita semua, apapun pandangan yang kita miliki. Dan mari kita terus menjaga persaudaraan diantara kita ini. Dan menghormati perbedaan pandangan diantara kita. Dan tidak melanjutkan artikulasi-artikulasi yang saling memanasi, saling mencemo'o, apalagi saling mencacim aku diantara sesama warga itu. Apapun masalah ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kami menghormati perbedaan pandangan diantara kita, bahwa masalah ini tidak boleh terus-terus dilakukan. Tidak boleh terus-terus dilanjutkan. Dan tentu saja, kita meminta kepada pihak-pihak terkait, apakah merasa NU atau tidak. Untuk juga ikut bertanggung jawab menjaga suasana, bertanggung jawab menjaga kondisivitas masyarakat, tidak melakukan pihak artikulasi-artikulasi buat pernyataan-pernyataan yang tidak-tidak, yang bisa menuju reaksi-reaksi emosional dari pihak lain. Saya kira ini. Ya saya kira karena kita tahu bahwa ini panas-manas. Ada kaitan dengan PKB? Saya kira tidak ya, saya tidak tahu. Masyarakat Balawi. Ya itu terkait dengan itu lah. Terkait dengan soal kontroversi Mbak Alawi inilah. Ya kita tahu ada perbedaan. Realitasnya memang ada perbedaan. Ada yang punya pendapat begini, ada yang punya pendapat begitu. Nah kita minta semua pihak saling menghormati perbedaan dan tidak menjadikan ini sebagai bahan olah-olah saling manasi dan lain-lain. Dan semuanya mendalam diri untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh, yang bisa memicu reaksi emosional dari pihak lain. Ya, supaya semuanya proporsional. Gitu ya. Terima kasih ya. Kita rapat dulu. Terima kasih. 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 Jadi, ya ini masih tinggal raman. Jadi, ya ini masih tinggal raman. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!